Seorang ibu yang diduka pelaku pengedar uang palsu ditangkap pedagang Pasaraya 1 kota Salatiga. Awalnya pelaku datang ke lapak pedagang untuk membeli satu karton jeruk. Setelah beratraksi, pelaku menyerahkan uang satu lembar pecahan 100 ribu kepada korban. Pedagang merasa curiga karena uang tintanya luntur dan warnanya kusam. Korban kemudian meminta tukar uang tetapi pelaku mencoba kabur dan berhasil ditangkap pedagang lain. Kapol Raya Salatiga AKBP Aryuni Novita Sari membenarkan telah mengamankan pelaku pengedar uang palsu di Pasaraya 1 kota Salatiga. Dari penyelidikan awal terhadap pelaku, polisi menemukan 25 lembar uang pecahan 50 ribu serta 5 lembar 100 ribu. Pelaku yang berinisial TN usia 48 tahun warga Kumbul Rejo Argo Mulyo Kota Salatiga merupakan residivis pengedar uang palsu dan pernah dipenjara dalam kasus yang sama. Pelaku ini beberapa bulan yang lalu membeli 10 juta uang palsu, uangnya seratusan ribu, dia beli dengan harga 3,5 juta, yang sudah beredar ini sekitar 8 juta. Dan kita dapati 2 juta itu masih ada di dia, 2 juta uang palsu 100 ribuan yang masih ada di dia. Polisi terus melakukan pendalaman terhadap peredaran uang palsu di Salatiga. Pelaku dijerat Pasal 36 Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang atau Pasal 245 KUHP.